Sewa disini bulanan, atau tahunan, atau mau beli gitu buat investasi, ini bagus banget ya Bon ya Kalau penthouse itu yang ada di atas gedungnya apartemen Udah lulus, udah dapet SIM ya? Hai guys, welcome back to my channel with Menanda So buat kamu yang udah sering nonton tapi belum subscribe guys Please banget, tolong di subscribe dulu ya guys Karena subscribe kamu berarti banget buat aku dan Hasha Biar aku terus bikin vlog dengan rajin dan upload setiap hari Oke Bon, ini adalah hari kedua aku sudah bebas karantina Jadi aku udah sama keluarga aku Terus juga Hasha udah sama kakek neneknya Tapi aku lagi, gak tau kenapa pas kemarin beres karantina Badan aku agak lemes, gak enak badan mungkin Karena udah di hotel tuh agak stress ya guys Terus makanannya kurang enak Tapi sekarang Hasha lagi sama neneknya dan aku masih tetep kerja guys Ya tuh liat tuh, aku lagi upload video Cuman aku lagi ada kendala nih Si wifi-nya lemot banget dari kemarin Udah aku troubleshooting, udah aku beresin Koper aku juga masih agak berantakan Udah bongkar-bongkar Untuk oleh-oleh guys Maaf agak, masih agak lemot Oleh-oleh Dan aku kan juga jualan barang-barang Justif ya Bon Lagi aku siapin Biar aku kirim ke tim aku Karena tim aku Belum kesini Karena aku masih pengen sama keluarga dulu Mungkin nanti disini aku mau Room tour di tempat aku nginep Jujur aku gak nginep di rumah keluarga aku Di rumah orang tua aku Karena sebenernya kondisi mereka itu sudah Gak satu rumah lagi ya Tapi mereka disini ya demi aku dan Hasha Tapi aku gak mau cerita lebih jauh Apa yang sebenernya terjadikan itu privacy keluarga Terus juga Aku sebenernya ada juga tempat tinggal di Jakarta Tapi itu aku kontrakin Ya rumah kecil lah guys ya Tapi aku kontrakin So aku gak bisa tinggal disitu Jadi aku cari tempat lain disini Dan ini agak sedikit ke lebih tengah Karena kalo yang rumah itu tuh Sedikit di pinggiran Jakarta gitu Bon Deket-deket daerah Cineret Gandul Kalo ini Pokoknya lebih ke tengah Aku gak bisa sebutin Detailnya Sebutin deh ya Pokoknya deket-deket daerah Fatmawati Gitu Nah Ini sebenernya apartemen punya temen aku Karena udah kosong dari tahun 2020 Sejak pandemi Kemarin sebenernya Jujur aku udah Sewa apartemen lain Karena aku memang 5 tahun sebelum aku pindah ke Belanda Aku sudah terbiasa tinggal di apartemen Di Jakarta Jadi aku sudah Apa ya Memang udah kayak gitu guys Orangnya bukannya so-soan Gak mau ke rumah Keluarga ya Tapi memang Pertama kondisinya Tidak mendukung Kedua Memang aku sudah terbiasa Ada di daerah Seputaran Fatmawati Pejaten Itu tuh udah daerah aku banget lah Citos gitu So ketika aku pulang ke Indonesia Aku kayak rindu Di daerah sini Gitu Ini aku udah lebih Kesini banget deh Feelingnya Gitu Kenapa temen aku Kasih pinjem aku Disini Karena dia bilang Nanda daripada Kamu Ke hotel Kayak gitu Tempatin aja Punya aku Terus Aku juga Sekalian Nanti Bikin room tour Kali aja Dari Salah satu Di antara kalian Maaf ya guys Agak berlibat Kali aja Salah satu Di antara kalian Ada yang tertarik Untuk Beli atau sewa Propertinya Temen aku ini Gitu pun Jadi kalo aku Dari kemarin sih Aku Bersih-bersihin aja Dia udah bersihin sih Tapi aku bersihin lagi Terus aku pasangin Lampu-lampunya yang terang Terus nanti Sebelum aku Check out juga Aku bakalan Bersihin lagi full Karena maksudnya kan Kita bukan sepakai rumah orang gitu ya Jadi rumah ini Bukan yang kosong 100% Masih dirawat guys Masih dirawat Masih layak Pakai banget Cuman kayak Internetnya tuh Dimatiin Karena kan memang Udah hampir Dua tahun ya Udah setahun lebih lah ya Dua tahun Nggak Nggak ada yang Ngempatin Setiap hari disini Paling tempat ini Dipakai buat Kayak kadang Kegiatan berdoa Atau yang Kumpul-kumpul Tahun baru Kayak gitu aja bun Tapi sekarang aku Selesain kerjaan dulu ya guys Sambil nanti kita lihat Hasya lagi ngapain Dan nanti kita room tour Karena ini apartemennya Penthouse Gede banget bun Jadi ini tuh Luas totalnya 300 meter persegi Lebih luas dari penthouse nya Lydia Danira Dan sedikit lebih mahal Dari penthouse nya Lydia Danira Kalau Lydia Danira Penthouse nya 5 miliar Ini 5,5M Coba Ya nanti kita lihat Oke Let's go om tante Kita mau Ambil Apa namanya Ke lobby dulu Ambil Produk Antigen Abi aku lagi sholat guys Shhh Gimana Shhh Shhh Asya 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 Kok Bidu gak Gapak Ayo Ayo Keluar 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 Oke Jadi kita tinggalnya tuh di basement 2 guys Di basement Tapi rumahnya Apartemennya tingkat Kayak Kayak penthouse nya Lydia Danira Let's go Oke guys Jadi ini Barusan aku ke lobby Bentar doang Untuk ngitipin paket Paket-paket just tipan Jadi cari uang Tetap ya bun ya Walaupun lagi di Indonesia Yaudah Gapapa cari uang juga Dengan jualan Barang-barang just tip Dari Belanda Cuma aku gak bisa Yang terlalu banyak Karena itu nanti Harus Kalau yang partai besar banget Harus ada izin importnya Kalau ini sekedar untuk oleh-oleh Just tip itu gak apa-apa Nah Itung-itung Ganti tiket pesawat ya guys Walaupun gak semua sih Yang di just tipin tuh Gak sebesar Yang aku bayar Untuk tiket pesawat juga Tapi gak apa-apa lah Buat jajan hasya Beli es di Indomaret ya bun ya Cah Acah Ini masih loading guys Ya ampun Lama sekali So Ini dia guys Ini tuh di lantai 2 Apartemennya Jadi sama kayak apartemen aku sih Sebenernya Ada 2 lantai Cuma bedanya Ini yang lebih mewah ya guys Dan lebih besar Ini 300 meter persegi Apartemennya Iya sih Nah ini kasur aku sama hasya Kasur aku sama hasya Sementara Karena ini yang AC-nya Lagi nyala guys Ini masih aku matiin sih Cuman Di kamar utama Di master bedroom itu Kemarin Teknisinya harus Dateng dulu Untuk Nge-on-offin Tombol AC-nya Jadi karena memang Ini rumahnya Gak dipake Setiap hari ya Ada Beberapa yang Kelewat gitu Bun Sini nak Tidak boleh lah Iya demam Oke bon Jadi ini sebenernya Kamar yang paling kecil Terus Ada Kamarnya tuh ada 3 Nah ini Kamar hadir aku Dia lagi tidur ya guys Jangan diganggu Tidaknya kamar ini Lebih besar Terus ini Kamar utamanya Master bedroom Sini saya Sini nak Sini Sini Ini hadir aku juga Yang kedua lagi tidur Disini Jadi pake kipas angin Ada TV Ini luas banget Kamarnya Ini ada AC Tapi AC-nya memang Gak nyala bun Aku bilang Jadi sementara Aku tidur di kamar Yang ada AC-nya aja Nah ini ada Water drop juga Terus ini ada Toilet juga Di dalam Kamarnya Ini lucu Ala-ala balik gitu Di Renov Abyss Sama temen aku Mbak Ayu Terus jatuh Terus sekarang Kita bisa turun ke bawah Ya guys Jadi lantai 2 Di apartemen ini Semuanya kamar Dan kamar mandi Kamar mandinya Ada 4 totalnya bun WC-nya 4 kamar mandi 2 maksudnya Yuk Terus ini Ini kuai lantai 2 ya Kita sekarang turun Ayo Mau main lagi gak Sama Abitua Ini taruh Ininya Yaudah ayo Ayo turun Dede Kom Sini Ayo dong sayang Ayo Kom Oke guys Ini tadi kita Lantai atas ya Terus kita turun Tangganya kayak gini bun Ini maaf Masih agak berantakan ya Karena kita Kemarin baru sampe Belum beberes 100% Masih banyak Barang-barang Abis dari ke hotel karantina Nah Ini dapurnya juga udah Equip banget gitu Pokoknya kalo kalian Sewa disini bulanan Atau tahunan Atau Mau beli gitu Buat investasi Ini bagus banget ya bun Aku mau beli sih bun Tapi Kemahalan guys Aku belum sanggup Beli 5,5 M Nah Ini kompornya Kompor induksi Udah kompor listrik induksi Tapi Buat yang Mau tim Kompor gas Juga ada kompor gas Disediain sama mbak Ayu Ya guys ya Tuh Terus ada minyak goreng bun Minyak goreng yang lagi langka Ini ada ya bun Terus udah ada dispenser Macem-macem Macem-macem deh Pokoknya ini kitchen setnya Lengkap banget tuh Liat ini bisa dibuka Sebenernya ini bisa buat tempat bunga Tapi dipake buat tempat gelas ya Abis itu juga ada Yang hisap asap Disini Terus Disini ada magic comb Panci-panci Ada piring Piringnya udah lengkap banget Terus ada kulkas juga bun Tuh Ada kulkas Nih ada piring juga disini tuh Udah ada rak piringnya guys ya Ada Piring lidi Segala macem Nih Tidak boleh buka-buka Tidak boleh Main mobil-mobilan sama Bituak Mobil-mobilan Mobil-mobilan Mana mobilnya Auto Auto Mobil-mobilan main sama Bituak Asya Tuh Iya Jadi Ini udah lengkap pokoknya gun Nih tuh bisa dibuka semuanya Ada disini apaan mah Plastik doang ya Kosong Nih kita ada rambutan kemarin Habis berpetik Hey 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 Ini harus kita beresin lagi Nek mobil Tuh Oke ini meja makannya juga udah lengkap ya Bon Tuh Ada 4 kursi Ada sofanya TV-nya ada Tapi TV-nya aku bilang tadi TV-nya lagi mati servisnya Tapi gak apa-apa Aku disini gak nonton TV Terus ada Ornamen-ornamen Kayak gini juga guys Ini tuh kayak rak-rak buku Sebenernya ya Bisa taruh buku disini Atau taruh tanaman Juga bisa disini Nah ini yang menariknya Bon Jadi ada teras Tapi terasnya tuh indoor gitu guys ya Ini bagus banget Tuh Ini ada tanaman pada mati Tapi kalau misalnya dibeli Ini enak banget tanamannya Ini ada Tadi aku sengaja taruh Taruh remote AC-nya disini Soalnya kalau disitu Hasya main-mainin Ini aku tarusin aja kali ya Remote AC Oke Nah ini jemuran Karena Kalau kita tinggal di apartemen itu Gak boleh Ngejemur di luar guys ya At least di apartemen ini sih Aku juga dulu tinggal di apartemen Di Pejaten juga Aku waktu itu ngejemurnya Aku laundry sih ya Atau gak ya Ngejemur sebenarnya di 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 balkon Karena Waktu itu boleh ya Di apartemen aku Mungkin beda-beda kali ya guys Semakin elite apartemennya Mungkin gak boleh ngejemur di dalam Aku gak tau Nah ini tuh enaknya Kita ada teras Dan ada pintu keluar sendiri guys Tung Disini Ya Dan ini kalau misalnya diaktifin Itu ada air-airnya gitu Bon Kayak aliran sungai gitu disini Sama di batu-batunya ini Keren banget Tuh Sini ada eliran air-airnya disini ya Tuh Dan kalau kita main ke ujung sana Ini tuh 700 meter jaraknya Di ujung sana ada kolam renang Buat dewasa dan buat anak-anak Nah ini tower sebelah Ya Tower sebelahnya guys tuh Ruang parkir Saran aku ya Buat temen-temen yang suka tinggal di apartemen Tapi maunya yang space-nya gede Itu mendingan apartemen-apartemen Yang udah agak lama Yang udah dibangunnya tuh 10 atau 20 tahun yang lalu Seperti apartemen ini kan tahun 2000an Karena apartemen yang lama Itu Space-nya masih luas-luas guys Kalau apartemen zaman sekarang Itu space-nya kecil-kecil banget Gitu guys Terus Ini gudang Yang ini gudang itu bawah tangga Sebenarnya tuh gudang Liatin deh Tebal banget kan untuk tangganya Gudang Gudang Bambam 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 Neng Masih jadi samson ya Kuat banget Asyan Kuat banget ya Dede ya Habis itu Yang tadi ini pintu Kita keluar Kalau mau ke lobby Jadi bedanya penthouse Sebenarnya ini Mbak Yu tuh bilangnya Ini townhouse ya Karena dua lantai Kalau penthouse itu Yang ada di atas Gedungnya apartemen Kalau ini yang ada di basementnya Tapi ini sama Speknya sama Seperti penthouse Cuma beda Lokasinya aja Dan ini Disini ada Ruang Cuci laundry Ada microwave Tuh Ada buat Slow cooker Ini Belum ditaruh di dalam ya Laundrynya Karena mungkin mesinnya Tadi masih habis dipakai Ini ada kamar ART juga Tuh Disini kosong Gitu bun Nih ketuk keluarnya Langsung dapur Dan sebenarnya enak ya Kalau disini juga kan Karena ada kolom renangnya Ada jogging tracknya Jadi tuh kayak Biar lebih Sehat lah ya Hasyah juga enak bisa Kalau mau renang tiap hari Bisa Karena dia Suka banget Sama yang namanya berenang Cuma kemarin kita udah ke kolam Tapi Hasyah belum terlalu Ini Belum terlalu mood kemarin Karena masih capek mungkin Abis dari hotel karantina Gitu Dan ini Hasyah juga udah 2 pk ya guys Udah gede banget Jadi Temen aku Minta Untuk Apartemen ini tuh Sebenarnya harga 5,5 M Kemarin dia bilang Ada yang udah tawar 4,5 M Tapi belum dikasih Kalau untuk Sewa Bulanan Dan tahunan Waktu sebelum Corona itu Tahunannya 350 juta Pertahun Tapi kalau Sekarang aku gak tau ya Karena kan udah dari Tahun 2020 Atau mungkin udah ada Perubahan harga Kalian nanti Taruh aja komentar Di bawah Untuk Yang minta Nomor kontaknya Mbak Ayu Gitu Atau mungkin Asistennya Gitu guys Oke aku mau Makan dulu kali ya bun Soalnya agak lapar nih Jam setengah 4 sekarang Mau ngemil-ngemil ya Saya Mau Dan mungkin Nanti juga aku bakalan Main ke rumah Saudara-saudara aku Atau sebagian dari mereka Ada yang kesini Terus sekarang aku memang Mau relax dulu Dan aku juga rencananya Mau ke Bandung Mau ke Bali Tapi memang belum Kayak Belum tau fix tanggalnya Tanggal berapa Gitu Karena aku mau Enjoy dulu disini Setelah kemarin Karantina seminggu Gitu Kayaknya intens banget Karantina itu guys Masih ada kerjaan-kerjaan juga Ya Dede Bye Tadi dulu ya om Tante ya Udah lengket Bu Asyem Ini apa ini Diminta nenen Apa Tuh kata nenek Susu aja Jangan nenen Kalau nenen malem aja Aduh Aduh Tante gimana Ini ketaknya om Tante tuh cinta Katak asum 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 Apa sih bu Kenapa sih kamu Masya Allah Guys Ya Allah Dari tadi nih Aku lagi ngobrol-ngobrol Sama nenek Asya ya Anaknya gak bisa diem Lari sana sini Asya apa gak punya Sepupu yang seumuran ya mah Gak ada dia Gak punya sepupu yang seumuran Jadi gimana dong Siapa mau main sama Asya nih Iya Kita ke pangalan jati aja nanti ya Oke Nek Nek Kepangalan jati ya Apa itu Aneka buahnya Hai Hai Halo 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 Papa Mana Papa Halo Papa Dimana Papa Eh Mana Papa Papa dimana Ada bento Lari gigit nyamuk guys Jadi banyak nyamuk ya Bapaknya 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 Iya Kesitu Cuman tadi tuh Hujan gede bun ya Jadi kita gak Keluar Aca jangan ini Pedas Jadi kita pesen Pecel lele lagi guys Ini Aduh Alisnya begini Makanan kesukaan aku Pecel lele Kalo di Belanda kan Jarang ada pecel lele ya Lelenya gede-gede banget gitu guys Yang frozen Jadi geli makannya Nah ini Pecel lele Pecel ayam Di rumah cuma ada nasi doang ya guys Aduh Kok alisnya begini sih Ganggu Papa ya guys Ini Makeupnya pada luntur Gitu ya Aca Jadi Aca makan pecel lele Wah makan nasi Langsung dari ininya Nyam 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 Wow Aca makan nasi guys Ya Kita makan pecel lele Jadi kalo disini tuh Sebenernya ya Kayaknya sekarang Kayak gini-gini juga Gak murah-murah banget ya Din Iya 15 ribu Paling ayamnya doang Iya Ayamnya doang 25 Tadi yang ini Kan itu ada platform fee 20% Oh Platform fee itu apa Kalo poji kan memang 5 ke 20% Karena kan mereka ngambil fee Oh PPMG sama aplikasi Oh Oke Jadi kalo pake gojek Emang 20% Ternyata aku 2 tahun gak update banget guys Ini makan seabrek gini Buat 5 orang Yang pake nasi cuma 2 Sisanya kita beli lauknya aja Itu tadi hampir 150 ribu Tapi ya masih tetep lebih murah sih Daripada di Belanda ya Kayak 150 ribu tuh kayak 8 euro Udah bisa buat makan sekeluarga gitu Masih lumayan lah Tapi yang penting Terobati bun Yeay Aku mau tanya ya Buat temen-temen yang mudik tuh Kalo misalnya keluar uang Setiap hari diitungin gak sih Aku kadang pengen ngitung Tapi takut Tapi aku harus hitung juga At the end Aku pasti hitung berapa Yang aku habiskan Untuk mudik Dan yang paling nagih tuh Dari pecel lele Itu adalah sambelnya ya guys Ini enak banget sih No play play No depart Asya ngapain Ini nanti sambelnya asem Kayaknya kira masyuk Nih Satenya asem Kayaknya kira masyuk Oke guys Kita makan dulu ya Pecel lele Lekar Cara Indonesia banget Dieong-eyong Bobok dia guys Sama neneknya mah dieong ya Mama- Mama Kalo Mama Boboknya di kasur ya Dek nenek-nenek Mengantuk dia tuh Oke guys Aku udah selesai makan Aduh Belepotan ya Ini meja berantakan Dapur berantakan Aku mau beres dulu bun Walaupun ini bukan rumah aku Tapi tetap harus rapih Karena kalo kita tinggal dimanapun Di hotel Di apartemen Itu Biasakan harus dirapihin ya Kecuali kemarin pas aku karantina tuh Emang udah gak mood banget guys Karena Feelingnya tuh kayak suntuk banget Karantina itu 7 hari Bener-bener berat rasanya Tapi rumah ini tuh Juga kita pel Pagi sore Pokoknya kita Mau tinggal dimanapun Harus Selang-selang itu Property kita gitu Milik kita jadi harus dirawat ya So sekarang aku Mau ke atas Mau ngeliatin Download video Itu lemot banget bun Si Ininya Wifinya mau aku coba-coba lagi Sama mau beberesnya Oke Jam berapa ini? Jam 9 loh Aca loh Dari tadi Udah di eong-eyong gak jadi Ngeprank nenek ya Emang ngerti ya Syah Gak boleh tuh outan Dia pada bentol dong guys Yang ini baru nih Gede Pake apa ya buat bayi ya Itu makan apa lagi tuh Kore Pengen banget liat hasilnya sama neneknya live Aduh Aduh Lagi-lagi ke neneknya Parah guys Aduh Belum mandi ya Aku ditagihin live Aduh Masih gini ya Barusan aku minum dekolgen Aku kemarin ya Padahal kan keluar hotel Kan udah PCR negatif ya bun Abis itu sakit tenggorokan lagi Sama Sakit Apa Pilak Minum dekolgen udah mendingan sih Terus tadi pagi Antigen negatif lagi ya Susah deh Kalo mudik lagi kayak gini Kondisinya Pengen banget liat Takut-takutan Takut-takutan Aduh 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 Bawa igong Aduh Jatuh kamu Begitu-begitu Pake peci sendiri Itu peci siapa itu Peci nya Ami itu Gapain Begini lagi Pake peci siapa deh Pake peci siapa Mau sholat jumat bu Iya Acah mau sholat jumat ya Eh Hehehe Halo Hahaha Ya udah naik mobil Naik mobil Tau di cepot Dicopotin Iya Sekarang dia udah bisa Udah lulus Udah dapet sim ya Aduh Bang 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 Udah dapet sim ya Sekarang Udah bisa nyetir mobil Mama kalah Di Belanda Mama gak dapet sim Hahaha Waduh Hahaha 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 Konyol Kayak siapa Konyol Kayak Ambit tua Tuh konyol Iya Iya Ngen 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 Oh minggir Minggir Oke minggir Oke minggir Ya siap Ayo Bye Bye Tintin Hahaha Ini 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 Gak paksa Mbak liat deh Tengil Tengil banget gaya Eh Hahaha Jadi Jadi ya Kalo jam 9 malem Di Belanda Tuh udah gak boleh guys Keliaran gini ya Mbak bapaknya ya Kalo disini bebas Gak ada jam tidur Lagian malah tadi Udah di kasur Ama neneknya disamperin Ayo main lagi Parah Ini mah Neneknya yang kegirangan Mau ngasih Ayo deh Makan dulu Itu agar Soalnya si Ayo lagi Gak mau makan Bapakin sih Bisa gak Coba tadi Bisa pake sendiri Nyeh Nyeh Oke Tuh Naik mobil lagi Topinya Oke lah ya bun Sekian dulu vlognya So buat kalian Yang minat Lebih lanjut Untuk apartemen ini Ke sahabat aku Ke temen deket aku Kalian komen aja Nanti aku bales Bisa hubungin Ke nomor mana Gitu ya guys Aku udah lusuh Banget nih guys Baru minum Obat flu lagi Tuh Ini juga Baru minum Obat flu lagi So Thanks for watching Guys And I see you guys In the next video Besok ke vlog lagi ya Bye Assalamualaikum Bye 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 Gak mau Oke bye Guys